Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku, Navita Nasari Nah teman-teman, di video kali ini aku mau sharing pengalaman yang mungkin akan dibutuhkan oleh teman-teman lainnya tentang bagaimana aku diterima program partner youtube yang sebelumnya aku sempat ditolak Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya Oke, jadi pertama kali aku lolos monetisasi youtube itu di lolos tahap memenuhi syarat pengajuan itu tanggal 8 Mei Jadi tanggal 8 Mei aku berhasil mengumpulkan syaratnya dan hari itu juga aku langsung mengajuan tanpa mengoreksi video-video aku Jadi sempat sih aku koreksi kayak komen yang spam, itu aku hapus sempat aku cek-cek lagi, aku ngerasa kayak gak ada kesalahan karena semua video yang aku buat adalah original Nah ternyata itu aku tanggal 18 ya jadi kayak sekitar tanggal 25 pagi jam 10 itu aku dapat email dan seneng banget terlihat aku udah dibalas emailnya sama youtube dan sangat menjadikan balasannya seperti ini Teman-teman bisa lihat aku ditolak karena melanggar kebijakan youtube Nah disini aku bingung, aku melanggar dimananya ya kayak gitu Terus aku baca-baca kebijakannya kayak dengan bahasanya youtube aku kayak ngerasa apa karena ada konten anak-anaknya atau karena ada konten yang campuran yang menurut aku ini konten anak kayak gitu Nah setelah aku pelajarin lagi, aku sempat hapus sebagian video aku sebenarnya gak perlu dihapus, kayak cukup disimpan sebagai video pribadi tapi udah terlanjur kehapus, cukup nyesel juga tapi ya udah karena udah terlanjur kehapus jadinya aku biarkan aja yang kehapus dan sebagian aku buat jadi video pribadi tapi kayaknya gak cuma sampai disitu kesalahannya jadi aku masih terus koreksi-koreksi lagi nah itu aku nunggu sebulan ya jadi setelah ditolak itu pengajuan lagi itu 30 harinya nah tapi aku disitu nunggunya belum tau kesalahannya masih dimana jadi sampai cuma sebatas menghapus video dan menyimpan video pribadi nah seminggu sebelum pengajuan aku tuh gak sengaja searching di youtube nah ketemu videonya mbak ini nah dia ngejelasin bahwa dia videonya itu melanggar kebijakan jadi kebanyakan yang dijelaskan oleh konten creator youtube itu adalah konten berulang jadi seling banget kayak konten berulang konten berulang kayak gitu kan ya jarang banget membahas tentang kebijakan youtube kalaupun ngebahas itu tentang cuma yang gak detail gitu loh cuma kayak sesuai dengan apa yang dikatakan youtube gitu jadi gak detail yang salahnya dimana gitu sempet nanya-nanya juga dijelaskan di youtube-nya orang katanya coba dibaca kebijakannya akhirnya mau gak mau kita belajar sendiri nah karena youtube mbaknya ini jadi aku gak tau kesalahan aku dimana jadi aku tuh banyak banget copy paste deskripsi dan juga tag yang ngasih tag ke video yang gak ada hubungannya sama konten aku jadi kayak aku videonya apa nge-tagnya misalnya kayak artis yang lagi viral atau kejadian yang lagi viral itu gak boleh terus akhirnya jadi 130 video aku itu aku hapusin semuanya tagnya aku hapusin aku deskripsi aku hapusin jadi videonya gak aku hapus aku bersihin aku bersih-bersihin semua beneran aku bersihin nah satu minggu sepuluh pengajuan itu cukup ada 7 hari ya lumayan waktunya untuk ngebersihin deskripsi dan tag aku aku tulis ulang aku gak ada copy paste lagi aku ketik sendiri terus tagnya aku gak banyakin aku sesuaikan sama videonya aja nah setelah itu tanggal sampailah ke tanggal 25 aku melakukan pengajuan ulang nah di pengajuan ulang ini itu aku nunggunya gak lama jadi aku kayak nunggu cuma 2 hari 2 hari lebih lah kayak tanggal 26 aku pengajuan tanggal berapa ya aku diterima itu tanggal 28 kalau gak salah itu aku diterima monetisasi youtube jadi nunggunya gak lama dan diterimanya itu aku gak dikasih email selamat anda diterima gitu tapi dapet email kayak gini jadi youtube ngasih tau kalau ke aku kalau konten aku itu video aku ada video aku yang ditetapkan menjadi konten anak-anak terus aku ke dashboard ke dashboard youtube studio dan disitu ada tulisannya anda diterima monetisasi youtube wah seneng banget jadi ternyata kesalahan aku adalah aku sering copy paste copy paste deskripsi terus ngasih kata kunci yang terlalu spam banyak banget dan juga tag yang gak ada berhubungan sama video itu tolong dihindari karena youtube sekarang ketat banget ya terus setelah itu jadi kesalahan aku ternyata disitu dan kayak konten anak-konten anak itu ternyata gak terlalu bermasalah buktinya aku ada ditetapkan sebagai konten anak dan aku diterima nah jadi intinya adalah banyak banget tag-tag video yang gak penting terus deskripsi yang copy paste kata kunci di deskripsi yang copy paste juga dan nyepam itu jangan diikuti jadi kalau kita ngeliat ada video di youtube terus deskripsinya nyepam terus copy paste belum tentu dia itu videonya baik-baik aja karena kita gak ngeliat youtube studio nya mereka jadi temen-temen tolong hindari tag yang tidak berhubungan sama video dan juga deskripsi yang copy paste jadi kesalahan aku itu nah video aku akhirnya diterima konten aku akhirnya diterima youtube karena aku sudah membersihkan semuanya itu nah untuk kenapa aku videonya ditetapkan oleh youtube jadi konten anak-anak padahal konten aku sebenarnya bukan konten anak aku akan bahas di video selanjutnya temen-temen dan yang terpenting adalah konten kita harus original semua jangan sampai ada apa namanya video berulang dan janganlah kita masukkan video-video video yang gak ada yang gak kita buat sendiri gitu kalaupun kita ada video komentar atau gak video yang lainnya itu kalau bisa tetap ada kayak narasi-narasi dari kita nah sekian video aku jangan lupa like comment dan juga subscribe sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati